Termasuk tadi Stadium JIS, pasti kita akan cek. Yang pasti menjadi catatan, kemarin kendalanya itu parkir sama akses penonton. Yang harusnya ada 4 pintu, baru terbuka 1 pintu. Nah ini yang tentu harus kita antisipasi keselamatan daripada supporter. Jangan sampai supporter tidak pulang ke rumah dengan selamat. Nah akses-akses ini yang harus dipastikan. Tidak mungkin hanya 1 pintu. Nah ini yang kita harus tinjau di lapangan. Saya sudah dapat laporannya sebenarnya. Nah tapi tentu nanti bersama Pak Heru sebagai PLT Gubernur kita akan meninjau langsung bersama Pak Basuki juga. Kira-kira kekurangan yang apa yang harus dilengkapi. Saya yakin tidak mungkin FIFA tidak bilang standarnya tidak masuk karena sesuatu hal yang politis tidak. Tetapi memang standarnya harus diselaraskan. Itu yang kita lakukan. Tentu kendala lain yang pasti menjadi prioritas FIFA itu rumput. Ya kemarin di kejuaran sebelumnya aja rumputnya dijahit. Tidak tahu ini dijahit juga atau tidak saya tidak tahu. Nanti kita cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Setelah pusing tujuh keliling mencari stadion atau venue untuk gelaran Piala Dunia U17. Akhirnya rejim ini melirik JIS Jakarta International Stadium. Tapi kalau melirik JIS, JIS itu identitasnya adalah Anis. Dan karena itu Jokowi perintahkan agar JIS itu direnovasi. Apa sih tujuannya? Kayaknya biar tidak terlalu nganis. Biar tidak terlalu identitas Anisnya itu mencolok banget. Karena itu ada bagian-bagian tertentu yang dirombak atau direnov. Bagian parkirnya itu yang dimuncul ke permukaan. Jadi nanti ketika nama Anis itu disanjung-sanjung ke sana kemari. Wah megah banget stadionnya. Jakarta International Stadium itu. Rejim ini bisa mengatakan. Kan kita yang merombak parkirnya. Kan begitu. Atau mungkin tempat duduknya korsi. Sebagian ada korsi yang digeser-geser. Artinya itu memang tampak bahwa mental ketakutan itu sampai seperti itu. Standar apa sih yang diinginkan oleh Jokowi? Kan tidak disebut. Standar FIFA. Lo sudah masuk standar FIFA. Bahkan kenapa ada alasan tempat parkirnya itu adalah sedikit. Itu karena memang sudah disesuaikan untuk moda transportasi umum. Tinggal sebetulnya yang perlu diperbaiki itu adalah pemerintahan DKI sekarang. Jakarta gitu loh. Menyediakan fasilitas transportasi umumnya itu lebih baik lagi. Nah kalau ke situ membawa mobil semua kayak orang-orang kaya baru baru beli pertama kali mobil ya repot gitu kan. Justru ya kalau berbagi kebijakan ya negara maju sekarang itu pemirsa berkenaan dengan mobil pribadi. Itu semakin susah dan tampaknya dipersusah. Pertama pajaknya per tahun dinaikkan. Yang kedua biaya parkir itu juga ditingkatkan. Dan yang ketiga ya kalau tidak punya tempat parkir dan lain sebagainya di rumah. Tidak akan diizinkan punya kendaraan pribadi. Apa gunanya? Gunanya itu untuk mengurangi emisi gas buang ya. Salah satunya negara-negara maju itu komitmennya sampai ke situ. Gagasan anis ini kemajon ya terlalu cepat ya. Karena mungkin ya memang maunya itu kan go internasional ya. Bahwa kemudian pemerintah yang ada sekarang ini pemerintahan yang mungkin masih gaya-gaya agak deso gitu ya. Ya perlu dirombak supaya ya kalau menurut saya sih mungkin biar enggak terlalu nganis lagi. Enggak nganis banget. Yang kedua adalah persoalan pintu keluar. Ya ini dikemukakan juga oleh Eric Tokhir gitu kan. Ya supaya ada pintu luarnya itu berapa jumlah yang diperlukan. Supaya ada rasa aman bagi para penonton untuk meninggalkan stadion ya. Ini jadi kita itu ingat ya persoalan kanjuruhan. Kanjuruhan itu pintu keluarnya itu banyak gitu kan. Tetapi pada saat kejadian ya sampai korban sampai ratusan orang gitu banyak itu. Itu sebetulnya bukan karena enggak banyak pintu. Enggak tetapi justru pintu-pintu itu ditutup dikunci dari luar gitu loh. Keterkunci lah ya enggak bisa dibuka dan akhirnya apa? Orang menumpuk itu di pintu keluar itu yang terkunci itu. Menanti ada pihak yang membuka pintu dan akhirnya enggak ada. Sudah serangan gas beracun eh ya gas air mata kemudian ditumpuk dan lain sebagainya mati lemah semua. Ya mungkin Erick Tohir ini juga ya bisa dikatakan menghantui lah kasus yang ada itu. Nah disini agak lucu memang pemirsa Presiden Jokowi itu menginginkan renovasi Jakarta Internasional Stadium. Agar sesuai standar menjelang piala dunia U17. Standar apa itu enggak dijelaskan. Standar FIFA, standar PSSI atau standar selera. Mungkin perlu ada banner-banner atau sepanduk-sepanduk atau patung Jokowi gitu kan. Dan dibuat lah jis itu ada patung Jokowi sama sirkuit Mandalika juga kan ada dibuat. Bahkan dua itu, sirkuit Mandalika itu ada patung duanya. Atau mungkin patungnya Jokowi sama menterinya, sama ketua PSSI-nya atau seperti apa ya. Dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengatakan renovasi dilakukan agar stadion itu memenuhi standar. Dia akan mengecek jis secepatnya. Iya, dikatakan begitu tapi tidak dijelaskan standarnya itu apa. Saya akan mengunjungi jis dalam waktu dekat ini karena memang Bapak Presiden katanya juga menginginkan jis direnovasi sesuai standar. Itu kata Dito di kantor DPP Partai Golkar. Nah, Dito itu juga mengatakan sejumlah catatan tentang standar kualitas jis diantaranya adalah soal akses masuk dan tempat parkir. Itu aja sebetulnya. Standarnya itu di situ sebab standar parkir di negara Eropa dan di Indonesia itu berbeda. Negara Eropa orang itu nyaman pakai moda transportasi umum. Di Indonesia itu orang maunya bawa mobil pribadi. Dan itulah yang menjadikan kenapa memang agak susah kalau mental seperti ini. Apalagi nanti ini ada kebijakan tentang mobil listrik yang disubsidi sampai 70 atau 80 juta per orang. Subsidi yang sebetulnya tidak perlu kata Anies. Karena itu orang-orang yang cukup kaya, mampu untuk beli mobil. Tetapi justru diberi subsidi, sementara subsidi pupuk pertanian bagi orang-orang miskin malah dikurangi. Ya, ini ulah dari pemerintahan sekarang itu. Kita masih belum jelas pemirsa apakah pemerintahan sekarang ini atau menterinya BUMN, ketua PSSI-nya, dan Menteri Olahraga itu berani mengambil keputusan JIS sebagai VINU untuk perhelatan sepak bola U17. Masih menjadi perdebatan. Tapi setidaknya mereka inginlah ya supaya JIS itu tidak terlalu nganis. Bila itu fiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.